Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita beralih ke informasi seputar pemilu. Sebanyak 69 TPS berada di wilayah terpencil dan sulit diakses saat pemilu 2024. KPU menyatakan telah bersiap untuk melakukan berbagai langkah agar pemungutan suara tidak terganggu. Cuaca buruk diprediksi akan mengganggu proses distribusi logistik hingga pemungutan dan penghitungan suara pada 69 tempat pemungutan suara di Kabupaten Seluma. Ini karena 69 TPS di Seluma berada di wilayah yang terpencil dan sulit diakses karena infrastruktur jalan yang masih bertekstur tanah dan sulit dilalui. Ketua KPU Seluma Henry Arianda menyatakan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan masyarakat untuk memastikan proses pemilu tidak terganggu. Termasuk dengan rencana melakukan pengecekan kembali jalur distribusi logistik pemilu menggunakan kendaraan khusus dalam waktu dekat. KPU memastikan seluruh warga di TPS sulit dapat menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara 14. Februari 2024 mendatang dan seluruh tahapannya tidak terkendala berbagai masalah. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.